Hai Assalamualaikum teman-teman hari ini aku mau masak apa masak kari udang ya masak kari udang itu saya selalu saya tambahkan ada kacang brandy ini topok atau topong tomat buang bijinya ya saya cuman menggunakan beberapa biji udang beberapa ekor udang aja enggak terlalu banyak itu yang sudah saya buang kulit terus kita belah ya saya sengaja beli yang enggak ada kepalanya jadi praktis saya masaknya lebih cepat lagi nah bahan dasarnya disini yang menggunakan udang terus kacang brandy topok atau topong tomat besar kita buang bijinya ya lalu bumbunya saya menggunakan ini bahan putih saya siapkan yang sudah cincang karena cincang bumbunya saya satu kali buat beberapa harinya terus ada lengkuas ada serai asam keping asam jawa pun boleh terus bahan besar atau bahan bumbay karena saya enggak menggunakan bawang merah ya cuman menggunakan bahan bumbay terus saya gunakan jeli padi saya tidak saya tidak ulek saya tidak pecahkan karena biar biar tidak terlalu pedas dan saya menggunakan setengah biji ya setengah biji cabai besar saya potong menjadi tiga terus nanti ada lemau atau jeruk kecut ini bahan bumbunya yang lebih apa ya yang lebih praktis lagi saya cuma menggunakan ini kari siap paket kari siap yang selalu saya gunakan itu ya saya beli rempah yang sudah siap cuman kita menambahkan yang lainnya terus ada satu sendok teh gula pasir ada santan kara saya cukup menggunakan setengah aja separoh ya itu 250 ml saya menggunakan separohnya dan ada juga jikan apa nih jikan kiup jikan stoky apa namanya ya kaldu ayam saya lebih menggunakan kaldu ayam ataupun kaldu teri ya Oke Mari kita simak saya masak dulu sekarang saya mulai teman saya masak ya sorry ini tadi saya udah saya semplongkan karena tangan itu satu pegang HP satu masukkan ini apa namanya tunggu ya sudah saya semplongkan ini tadi tanpa teh cerai sama lengkuas karena kalau ikut digoreng itu lebih wangi gitu ya kita tumis sampai wangi maksudnya kok muter kayak orangnya ya ya kita tumis sampai wangi terus kita masukkan bawang bombay yang besar maksudnya 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 kayak ini bumbu rempah kari ayam sebenarnya kari-kari tapi saya buat masak kari apa kari udang tapi saya enggak tambahkan ketumbar ya kita tambahkan air biar nggak hamis sedikit kita tumis lagi sampai wangi kalau kita masukkan masukkan gula pasir sama kaldu ayam padu ya atau masako beli juga kita tumis lagi sampai wangi itu mati sendiri kalau sudah panas tuh mati sendiri kompornya ini pakai induction ya terus aku enggak pakai kompor gas tapi pakai induction electric induction stuf atau kompor listrik Oke sekarang kita masukkan brandy ini kacang brandy sudah saya masukkan tumis-tumis ya biar meresap kacang brandy saya masukkan tambahkan 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 sedikit air biar enggak hangis ya saya tidak menggunakan terlalu banyak air saya pakainya sedikit-sedikit karena ini kari-kari secenis kari laksa tapi ini apa pakai itu rempah kari dari rempah kari daging atau kari ayam ini resepnya tuh gimana-mana mungkin pakainya kan kari laksa gitu ini laksanya saya menggunakan ceruk sama itu tadi asam keping tambahkan apalagi ya udah gitu aja sekarang saya mau masukkan udangnya sekarang saya mau masukkan udang dulu pakai tangan enggak papa ya bersih ya ini bisa masukkan udangnya Nah itu dia kita aduk-aduk lagi masak udang tuh jangan terlalu masa sebenarnya cukup masa gitu aja ya video ini ke orang beres nih Nah kita aduk susah ternyata ya satu tekang video satu mulai masa tuh susah nah itu udah masa saya tambahkan air sedikit terus santan udah udah saya masukkan santan separuh aja ya ini santan tekat soalnya ini separuh kotak oke kita aduk lagi sampai mendidih saya taruh ini apa namanya cabai tadi cabai yang utuh sama cabai yang bisa potong ini saat cabai besar satu biji cabai pedas dua biji saya sengaja nggak potong biar nggak terlalu pedas nah itu sudah wangi banget warnanya juga sudah cantik banget ya Sekarang kita masukkan tomat sama taupo atau taupong ini yang lasuannya biar tak ini serap air jadi kalau terlalu awal dia terendam air kuahnya nanti jadi habis nah kita aduk lagi ya lain-lain akhir sekali adalah limau atau ceruk Sekarang kita peras lalu kita cicipi rasanya seperti apa sedap apa enggak baru kita matikan api ini dia karinya sudah siap ini adalah hari udang brandy ya hari udang brandy sedap Oke selamat mencoba Terima kasih selamat menikmati